Hai teman-teman kali ini saya ingin membahas dan memberikan contoh bagaimana melakukan prostasi insektisida untuk pengendalian ulat bawang atau spodoptera exigua seperti diketahui bahwa ulat bawang atau spodoptera exigua merupakan hama bawang merah yang paling penting yang bisa menggagalkan panenan kalau tidak ditangani dengan sebaik-baiknya akan tetapi sebelum saya melanjutkan saya ingin memberikan peringatan bahwa contoh program penyemprotan berikut ini disusun dengan asumsi bahwa ulat bawang spodoptera exigua belum resisten atau belum kebal terhadap insektisida tertentu tujuannya adalah menghambat agar kekebalan pada populasi ulat bawang dapat dihambat jadi tujuannya adalah menghambat terjadinya kekebalan atau resistensi pada ulat bawang kemudian sebaiknya program ini dilakukan pada level kelompok tani dalam satu hamparan untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antar petani dalam satu hamparan karena kalau hanya seorang-seorang sendiri-sendiri melakukannya tidak terkoordinasi hasilnya akan kurang memuaskan baiklah kita akan mulai dengan langkah pertama cari bahan aktif insektisida yang diizinkan untuk mengendalikan hama ulat bawang contoh misalnya kita mempunyai beberapa bahan aktif yang bisa dipakai untuk mengendalikan ulat bawang dan diizinkan seperti misalnya sipermetrin, metomil, emamectin, mensuat, luvenuron, chlorovenapir, indoxacarb, dan profenofos tentunya masih banyak bahan aktif lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan ulat bawang dan Anda boleh juga menggunakannya tetapi sebagai contoh saya rasa kami cukupkan dengan 7 bahan aktif ini saja dulu kemudian langkah yang kedua cari informasi terlebih dahulu tentang sifat-sifat atau karakteristik dari bahan-bahan aktif tersebut seperti ini contohnya sipermetrin itu adalah insektisida non sistemik bekerja sebagai ratun kontak dan racun lambung metomil ini bersifat sistemik bekerja sebagai ratun kontak dan racun lambung emamectin adalah bekerja dengan sebagai insektisida translaminar bekerja sebagai ratun lambung luvenuron juga non sistemik ini juga ratun lambung dan sebagainya kenapa kita harus tahu mengenai hal itu karena seperti kita tahu bahwa ulat bawang biasanya tinggal di dalam daun bawang sehingga paling sedikit kita memerlukan insektisida-insektisida sukur bisa yang sistemik atau kalau tidak paling tidak kita mendapatkan yang translaminar kemudian kita juga perlu insektisida-insektisida yang mempunyai efek sebagai ratun lambung karena kalau hanya bekerja sebagai ratun kontak maka dia tidak akan bisa mengenai ulat bawang yang berada di dalam daun sehingga kita perlu ratun lambung sehingga kalau ulat bawang nanti memakan daun-daun bawang daun bawang yang sudah disemprot dengan ratun lambung akan termakan oleh ulat dan mudah-mudahan ulatnya juga akan bisa dikendalikan kemudian kita tiba pada langkah yang ketiga cari informasi mengenai grup MOA dari bahan-bahan aktif tersebut di mana kita bisa mencari informasi mengenai grup MOA ini beberapa perusahaan telah mencantumkan kode grup MOA dalam tiap kemasan pesticida yang dihasilkan misalnya disana kita lihat fungisida grup 3 kemudian insektisida grup 1B dan sebagainya dan nantinya ini grup MOA akan dicantumkan di semua kemasan pesticida yang diizinkan untuk diperdagangkan di Indonesia tapi sementara ini saya lihat masih baru beberapa produsen yang sudah mencantumkan grup MOA-nya kalau kita tidak tahu atau kebetulan insektisida yang kita beli tidak mencantumkan grup MOA-nya maka kita bisa menanyakannya kepada penyuluh pertanian lapangan atau petugas POPT setempat untuk menanyakan insektisida atau fungisida yang kita beli termasuk ke dalam grup mana contohnya dari insektisida-insektisida yang kita pilih tadi misalnya sipermetrin ini adalah grup 3A kemudian metomil grup 1A emamektin grup 6 luvenuron grup 15 chlorfenafir grup 13 indoxacarb itu grup 22A dan profenofos itu grup 1B mohon diperhatikan antara metomil dan profenofos kedua insektisida ini meskipun berbeda kelasnya kelas kimianya metomil adalah termasuk ke dalam golongan karbamat sedang profenofos adalah dari kelas kimia organofosfat tetapi keduanya mempunyai cara kerja yang sama termasuk dalam grup yang sama yaitu grup 1 hanya metomil grup 1A karbamat kemudian profenofos grup 1B organofosfat karena merupakan anggota dari grup yang sama mereka mempunyai cara kerja yang sama adalah sebagai penghambat enzim kolinesterase sehingga antara keduanya bisa terjadi cross resistance atau kekebalan silang untuk ini maka kita harus memilih salah satu kita mau yang metomil atau kita mau yang profenofos untuk keperluan praktis misalnya pada saat ini kita akan memilih metomil karena metomil ada bersifat sistemik sedang profenofos hanya mempunyai efek translaminar maka profenofos kita cross dulu itu dari insektisida yang akan kita gunakan kemudian kita akan mulai langkah 4 adalah apa namanya prakteknya sedapat mungkin kita mulai dengan insektisida yang yang belum pernah dipakai di daerah tersebut kalau semuanya sudah pernah dipakai maka lakukanlah gunakanlah insektisida yang paling jarang dipakai terlebih dahulu kalau mungkin jadi misalnya saja ini adalah jadwal penyemprotan penyemprotan pertama kedua ketiga kita ambil sampai 12 kali penyemprotan jaraknya terserah anda mungkin ada yang satu minggu sekali untuk daerah yang tekanan ulat bawangnya tidak terlalu berat tapi ada juga yang seminggu dua kali atau bahkan ada yang kosong satu misalnya pada penyemprotan pertama kita gunakan klorfenapir kemudian pada penyemprotan kedua kita ganti dengan luvenuron pada penyemprotan ketiga kita ganti metomil pada penyemprotan keempat kita ganti emamektin dan pada penyemprotan kelima kita pakai indoksakar ini kalau kita misalnya menggunakan lima bahan aktif kalau kita hanya mempunyai empat bahan aktif ya sudah berhenti pada penyemprotan yang ke empat jadi dengan lima bahan aktif maka pada penyemprotan keenam kita sudah kembali lagi dengan klorfenapir diikuti dengan luvenuron diikuti dengan metomil kemudian diikuti lagi dengan indoksakar pada penyemprotan kesepuluh kita akan kembali lagi ke klorfenapir kemudian sorry ya pada penyemprotan yang kesebelas kita ganti lagi dengan klorfenapir kemudian luvenuron dan begitu selanjutnya ini adalah sistem rotasi biasa yang setiap penyemprotan kita ganti bahan aktifnya tetapi kita juga bisa melakukannya dengan apa yang kita sebut dengan sistem blok misalnya pada penyemprotan pertama kedua ketiga kita menggunakan klorfenapir kemudian penyemprotan keempat kelima keenam kita menggunakan luvenuron penyemprotan ketujuh kedelapan kesembilan kita gunakan metomil lalu penyemprotan sepuluh sebelas dua belas kita gunakan emamektin itu kalau setiap blok kita menggunakan ya kita melakukan tiga kali penyemprotan tetapi boleh juga empat kali penyemprotan jadi empat kali klorfenapir empat kali luvenuron empat kali metomil dan sebagainya saran saya jangan gunakan satu bahan aktif lebih dari empat kali penyemprotan per musim untuk mencegah terjadinya resistensi hama terhadap insektisida ya demikian mengenai penyemprotan untuk mengendalikan ulat bawang tetapi di bawang merah kan bukan hanya ulat bawang saja hamanya misalnya disana ada juga apa namanya pengorok daun atau lirium misa dan selanjutnya sama prosedurnya kita cari bahan aktif yang cocok untuk lirium misa karena bahan aktif bahan aktif yang digunakan untuk ulat bawang tidak ada yang mampu mengendalikan pengorok daun maka kita pilih dua bahan aktif abamektin dan siromasin yang termasuk ke dalam grup yang berbeda siromasin grup 17 dan abamektin grup 6 terus bagaimana cara penggunaannya misalnya ini adalah penyemprotan yang tadi sudah kita lakukan kemudian ada ancaman mengorok daun pada penyemprotan kelima maka pada penyemprotan kelima indoksakar kita campur dengan siromasin kemudian misalnya ada ancaman lagi pada saat penyemprotan yang ke 10 maka disana kita ganti siromasinnya dengan abamektin dan kita campurkan dengan indoksakar demikian sehingga baik ulat bawang maupun lirumisa bisa kita kendalikan dan kita tidak terlalu banyak menggunakan campuran kita cukup mencampurkan dua bahan aktif pada penyemprotan tertentu saja kalau tekanan lirumisa agak berat kita bisa menambahkan beberapa kali lagi yang penting selalu kita ganti siromasin abamektin siromasin abamektin kemudian mungkin ada yang akan bertanya pak bagaimana dengan penyakitnya oh ya di tanaman bawang merah itu ada busuk daun peronospora destructor dan ini adalah beberapa fungisida yang bisa digunakan untuk busuk daun misalnya propamokarb asoksistrobin mefenoxam mandipropame dan fluopicolid kemudian kita juga harus tahu termasuk grup fungisida yang mana moanya propamokarb itu grup 28 asoksistrobin grup 11 mefenoxam grup 4 mandipropame grup 40 dan fluopicolid grup 43 kecuali busuk daun ternyata busuk daun tadi disebabkan oleh oleh peronospora destructor ternyata juga ada disana penyakit trotol atau bercak ungu yang disebabkan oleh alternaria pori nah susahnya kebanyakan fungisida yang dipakai untuk mengendalikan busuk daun peronospora itu tidak bisa digunakan untuk mengendalikan alternaria oleh karena itu kita disini juga mencari lagi bahan aktif bahan aktif yang bisa digunakan untuk alternaria pori seperti piraclostrobin hexakonasol divenokonasol dan tiovanat serta iprodium kemudian kita harus tahu juga termasuk kelompok yang mana maka piraclostrobin grup 11 hexakonasol grup 3 divenokonasol grup 3 tiovanat metil grup 1 dan iprodium grup 2 sekali lagi disana kita lihat bahwa antara hexakonasol dan divenokonasol ini termasuk ke dalam grup yang sama yakni grup 3 oleh karena itu apa boleh buat kita harus mencoret salah satunya misalnya kita disini mencoret hexakonasol kemudian kita bisa mulai mengaplikasikannya ini kita ambil dari alternasi yang sudah ada untuk ulat bawang dan lirio bisa atau pengoroh daun kemudian tergantung pada situasi tergantung pada tekanan penyakitnya kita bisa juga mencampurkan fungisida ke dalam semprotan kita misalnya saja pada semprotan kedua kita masukkan terlebih dahulu asoxistrobin karena asoxistrobin ini kebetulan kecuali bisa mengendalikan busuk daun peronospora juga bisa mengendalikan alternaria kemudian pada penyemprotan yang lain mungkin kita perlu campurkan fluopikolit untuk mengendalikan peronospora bila ancaman peronospora tinggi kemudian pada penyemprotan yang lain kita campurkan difenoconazol pada yang lain lagi kita campurkan misalnya asoxistrobin lagi jadi demikian maka dalam setiap penyemprotan kita hanya menggunakan paling banyak dua bahan aktif kemudian bahan aktif yang lain tidak kita campurkan tetapi kita gunakan secara bergantian demikian pertemuan kita pada kali ini dan kita akan bertemu pada lain kesempatan kita akan membahas bahasan yang lain terima kasih di atas berikutnya terima kasih